Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Rusia yang memungkinkan adanya kesepakatan baru. Ia pun percaya Ukraina akan segera menang. Meski demikian, Zelensky menyebut serangan Rusia ke pusat internasional Yavoriv untuk perdamaian dan keamanan merupakan hal yang sangat buruk. Pernyataan ini disampaikan Zelensky dalam sebuah video. Dalam videonya dinyatakan, negosiasi dengan Rusia dilakukan melalui delegasinya yang berbicara dengan pihak Rusia lewat konferensi video. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Leonid Slutsky yang dicantumkan dalam berita RIA. Ada kemajuan yang signifikan dan dapat mempercepat kesepakatan. Meski demikian, Zelensky juga mengatakan invasi Rusia akan meluas jika tidak segera tertangani dan dapat menyasar negara lain. Ia pun meminta NATO segera menyeruhkan larangan terbang di atas Ukraina. Dan sekarang saya ingin mengatakan lagi, jika Anda tidak meletakkan kita terbang di atas Ukraina, itu hanya pertanyaan saat, ketika rakyat rakyat akan terbang di atas Ukraina. Terbang di atas Ukraina, di atas Ukraina, di atas Ukraina. Sekarang di Kijia berbicara amerikansi jurnalist, Brent Renault. Jaja kolega yang terbang. Ini adalah terbukti untuk roksia yang berbicara. Saya tahu, apa yang mereka meletak. Tapi, setahun, tidak semua yang mereka meletakannya, apa yang mereka meletak. selamat menikmati